Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pagi hari ini? Semoga tetap semangat ya, seperti biasa ini dia Itzer Pagi Sudah siap, hadir kembali memberikan informasi dari dunia bunan dan juga selebriti tanah air Terlengkap dan juga terpercaya bersama Serian Ibrahim selama 1 jam ke depan Kita akan langsung melihat informasi dari selebriti tanah air yang pertama Kali ini datang dari beberapa selebriti tanah air Pas ke melahirkan sudah kembali lagi menghibur anda di layar televisi anda Ini luar biasa sekali loh, termasuk di dalam selebriti tanah air Di dalamnya ada host Inzer Pagi, ada Nadia Mulya, keren banget Kemarin ini kan ngidamnya angkat besi, ya kan? Kemudian melahirkan baby Delmar, sekarang sudah kembali beraktifitas menemani anda di Inzer Pagi Dan termasuk juga ada beberapa selebriti lainnya Ada Nikta Gina, kembali beraktifitas barengan sama suaminya, sudah sibuk juga bikin vlog Termasuk juga ada seorang perempuan cantik, Tantri Kotak Ini sahabat atau juga kerabat kotak, pasti seneng banget akhirnya bisa melihat Tantri bisa balik lagi beraktifitas Selamat untuk mereka semua ya Seperti apa selengkapnya, ini dia informasinya hanya di Inzer Pagi Tak perlu waktu lama bagi artis yang juga presenter insert Nadia Mulya Ya, pasca melahirkan anak ketiganya 26 Juni lalu Nadia tampak sudah kembali menjalani lagi sejumlah kegiatan di dunia hiburan Menurut Nadia, waktu 3 minggu terhitung cukup baginya untuk beristirahat sekaligus memulai kembali aktivitas seperti biasa Kebetulan anak ketiganya yang baru lahir, Delmar Febandi Mulya tampak sehat dan bisa mengikuti ritmenya yang mulai sibuk kembali minggu ini Jadi bahkan saat ini kan anakku berusia 3 minggu 1 hari belum 1 bulan Waktu dia baru berusia 4 hari pun baru keluar dari rumah sakit sempat liputan sama tim insert terhadapkan ke rumah Jadi sekalianlah kangen-kangenan sama juci Lena memperkenalkan bayi aku kepada Lena dan juga kepada para pemirsa Karena kan insert sudah aku anggap seperti keluarga kan Jadi ngikutin banget nih pas aku lagi hamil, aku lagi olahraga saat hamil, bahkan saat kontraksi juga diliput Jadi begitu sih bayi keluar udah pengen diperkenalkan Dan alhamdulillah anak aku si Delmar ini anaknya easy banget, easy child, di ngikutin mamanya kerja Jadi walaupun banyak orang tua pada bilang kok belum 40 hari udah diajak kemana-mana Tapi gimana saya kan gak pake suster, jadi kan anaknya ngikut kemana pun saya pergi Kebetulan hari ini saya juga mesti buru-buru nih pemirsa karena habis liputan, habis syuting tadi Anak saya dipegang oleh suami, suami mesti ke kantor dan saya mesti ngurusin sekolah kakak-kakaknya Si anak tengah, si kakak sekarang dia masuk ke SD Jadi saya harus datang dari jam 9 nih nanti untuk orientasi, untuk tau nanti kebagian kelas-kelasnya di mana Jauh sebelum memutuskan untuk kembali ke dunia pekerjaan Nadia sudah melakukan konsultasi dengan dokter anak dan juga dokter spesialis kandungan Hasilnya sang bayi dinyatakan sehat Perkembangan Delmar baik tanpa kekurangan suatu apapun Begitupun kandungan dirinya dinyatakan baik dan tak masalah untuk segera melakukan aktivitas seperti semula Nah menurut dokter perkembangan dia itu cukup maju di usianya ya Jadi kan aku sempat baca juga, katanya anak-anak yang lahir dari ibu yang berolahraga itu Perkembangan otaknya lebih matang dan alhamdulillah si si Delmar tuh ya dia tali pusatnya puput di usia 4 hari Isi ngetahukan kakak-katanya tuh semingguan lebih 10 harian, udah bisa ngempeng, dia matanya sangat responsif Jadi dia dari umur, dari lahir pun matanya udah kebuka dan udah mulai melihat-lihat Walaupun kan dia belum bisa melihat dengan jelas, sekarang kan dia hanya melihat cahaya Tapi sekarang kalau dipanggil namanya dia nengok, udah mulai bisa diajak bercanda Kalau saya gantiin diapersnya kan, saya gantiin popoknya itu Dia juga memberikan respon ketawa, udah tau ibunya yang mana gitu Jadi senang melihatnya anak saya sehat alhamdulillah dan perkembangannya juga oke Kemarin periksa sama dokter, pas baru seminggu kata dokter semua perkembangannya udah baik Rahimnya udah mulai mengecil, jadi lebih cepat dari dugaan juga Lagi-lagi kata dokter ini berkat olahraga sih, olahraga membantu proses pemulihan Aku bahkan seminggu habis melahirkan sudah mulai olahraga lagi pelan-pelan gitu Karena ya gimana pun juga kan, saya mesti kerja Dan pekerjaan saya kan juga menuntut untuk sehat, untuk aktif, untuk langsing Jadi pokoknya ya semuanya dilakukan pelan-pelan aja Nggak mau maksain karena prioritas utama ya si bayi Tadi pungkiri Nadia, betapa repotnya ia harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus si bungsu Tak jarang ia harus bersusah payah memeras asit tiap jam Dan harus pandai-pandai pula mengkapling-kaplingkan waktu dengan akurat Agar semua urusan baik di rumah maupun pekerjaan bisa terpenuhi Semuanya bisa di atas sih, memang kalau namanya ribet-ribet banget Apalagi kan si Delmar itu ternyata bener ya, anak laki-laki itu minumnya kuat banget Jadi aku masih kebangun setiap satu jam sekali, setiap dua jam sekali itu buat menyusuin gitu Dan kayak sekarang pun saya masih sebelum berangkat siaran, saya masih pompa asih dulu Ribet sih pasti ribet tapi di bawah fun aja karena aku berasa udah lama juga nungguin dia kan Beda sama kakaknya 6,5 tahun Anaknya juga baik banget, pengertian sama mamanya kerja Udah gitu aku kehamilannya enak, persalinannya lancar Jadi semuanya aku anggap sebagai blessing sih, jadi dinikmatin aja Hingga usia Delmar sebulan Nadia tak menggunakan jasa babysitter Namun ia beruntung dua anaknya terdahulu, Naula dan Nadine, cukup pengertian membantu mengurusi adik mereka Bantuan dari sang suami juga ibu mertua, sering kali datang sehingga begitu meringankan beban Nadia selama ini Mamanya gak pake suster, jadi akhirnya pake suster infal dua si kakak Nadine sama kakak Nuwala Mereka tuh helpful banget, terutama Nuwala justru Yang kakaknya yang pertama kan 10 tahun, yang kedua tuh umurnya 6,5 tahun Tapi justru yang 6,5 tahun ini dia memang cita-citanya mau jadi dokter anak Jadi dia membantu banget ganti diaper, dia juga ikut bantu-ganti Semuanya itu kan walaupun tidak pake suster tapi bantuan tim Suami bantu, anak-anak bantu, ibu sama mertua juga bantu Jadi ya gak masalah sama sekali Kesibukan yang terus berlanjut juga dilakoni artis Risna Niktagina Pasca dikarnai seorang bayi perempuan bernama Fauziah May lalu Risna yang kini telah berhijab, tetap melakukan hal seperti biasa Namun di tengah menanti tawaran yang datang Tak jarang mereka mengunggah video aktivitas mereka ke video blog bersama sang suami Kinos Sebagai sesama orang yang besar di dunia hiburan, keduanya mencoba kesibukan mereka bersama sang buah hati Ya Allah, apaan lagi sih pake kamera lagi, pake kamera lagi Lagi apa dong, selasih Lagi menata baju utak Masya Allah Duh, terus aku tidur dimana Kan udah siang, makanya jangan tidur dulu lah, aku lagi beber ya Ini Allah Duh, diapain baju-bajunya dikeluarin semua Mau dihibahkan kepada yang membutuhkan Kali aja ada yang ukuran badannya pas sama aku gitu Baju aku bagus-bagus loh Duh, mau dikemanain pertanyaannya Ya kan aku sekarang udah pake hijab Jadi kan aku gak mungkin lagi pake baju kayak gini Ya baju-baju ini, baju-baju masa lalu aku Dikalah aku belum menemukan jalan yang benar Dikalah aku belum menemukan kamu Duh, kenapa sih mau pake kerudung akhirnya? Cerita dong Niat pake kerudungnya itu udah lama sebenernya Dari jaman umroh tahun 2012 Cuman waktu itu kayak belum mantep gitu lah Belum kayak Aduh, pake gak ya, pake gak ya Ntar gimana, ntar ini, ntar itu gitu Tiba-tiba gak tau ya Aku sih gak ngerti kalo orang-orang pake hijab tuh gimana ceritanya Cuman kalo buat aku tiba-tiba kayak terpanggil aja Pokoknya Udah menikah Udah punya anak Kayaknya hidup sudah lengkap, apalagi gitu Jadi tiba-tiba kayak Ah, udah gue pokoknya mau pake hijab lah gitu Masya Allah Sama seperti Gina juga Nadia Mulya Vokalis band Kotak Tantri juga tak bisa lama-lama berdiam diri Meninggalkan aktivitasnya di dunia panggung Seperti dilihat akun Instagramnya Istri Ardanaf ini sudah aktif lagi di dunia hiburan Kendati belum menyanyi langsung di atas panggung Tantri sempat beberapa kali tampil di sebuah acara talkshow televisi Ia juga cukup sering mengundang teman-teman Untuk bersama-sama kumpul seru di rumah Belakangan ini ia juga mulai menyiapkan konsep bersama tim kecil grup Kotak Untuk menggarap album baru yang mulai Agustus tahun ini Sebagai ibu muda Tantri mengaku senang karena begitu didukung suami Semua anugerah ini dijalani Tantri dengan penuh rasa syukur Kalau malam biasanya aku karena memang satu kan Arda masih suka off air keluar kota segala macam Capek pasti kan nyampe rumah Tapi kalau malam kan mungkin karena sekarang udah Kalau malam hanya untuk bangun untuk menyusuin aja Jadi saya sudah punya pola trik sendiri untuk menyusui karena biar dia cepat tidur gitu Nah tapi pas bagian pagi-paginya ketika karena sudah bangun Dan saya masih ngantuk banget itu bagian bapaknya Sebenarnya kalau ninggalin karani dalam usia dua bulan ini bisa dihitung ya tiga kali ya Tiga kali terus dan itu benar-benar berat banget sebenarnya Tapi memang satu apa ya kayak kita memang butuh refreshing Bukan berarti memang meninggalkan anak-anak, meninggalkan tugas Tapi memang kita butuh refreshing Dan satu hal selalu gitu kapanpun setiap satu jam sekali juga telpon ayahnya Untuk apa namanya untuk ngabarin nanya gimana segala macam Terus udah dipakein kan aku selalu pake asih perah Jadi mama yang selalu ngasih segala macam Diingetin lah cuman mama bilang udah tenang Kalau kamu tenang anaknya tenang oh yaudah oke Halo bisa itu dia para buaya alias ibu-ibu muda dan juga gaya Keren-keren banget ya gak lama-lama cutinya Tadi kita lihat juga Nadia Mulya luar biasa Anaknya tiga gak pake suster tetep ngantar anaknya Asih juga terus jalan bekerja juga masih lancar Keren ini yang harus dicontoh Ada juga Niktagina dengan penampilan barunya berhijab Alhamdulillah ya semoga pembawa berkah Tapi tadi kita lihat sama-sama pemirsa kamarnya Niktagina rapih banget Kayaknya ya gak ada yang ngerapin barangkali Dan selamat juga untuk tantrik otak beserta sang suami ya Baik dan berikutnya kali ini kita akan melihat sebuah informasi Dari seorang pedangdut bernama Bang Ipul Sama-sama kita tahu bahwa sebelumnya Bang Ipul ini terkena kasus pelecehan seksual Kali ini terkait lagi sebuah kasus baru Kasus suap menyuap panitra pengadilan Bang Ipul Suap menyuap Hap Sesaat lagi hanya di insert pagi Hap Terima kasih atas dukungan kamu Terima kasih telah menonton